Ya Bani Adama La Yaftinannakumusyaitonu Kama Akhroja Bawaikum Minal Jannati Jadi ini diwanti-wanti Kita sama Allah ya Wahai anak-anak Adam Nah kita ini anak-anak Ada Kita ini adalah Para Jadi kita ini adalah generasi Anak cucu Adam Entah generasi keberapa ya Kalau Habil Kobil Itu generasi pertama Generasi pertama Dari anak langsung Nabi Adam Nah Karena dari anak langsung Nabi Adam Sebenarnya seharusnya terjaga Sebenarnya harusnya Terlindungi Masih murnilah Apalagi dibimbing Nabi Adam langsung Itu Tapi faktanya justru Habil Kobil pun Kena 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 setan Gitu kan Kena Terutama Kobil yang kemudian Membunuh Habil Kenapa Ya kemarin Seperti kita bahas Kalau Siapa Setan Atau Iblis Turun dari surga Karena Tahta Karena Tahta Karena Status Sosial Karena Kebanggaan Yang Dia merasa Terusik Maka Nabi Adam Turun dari surga Karena Harta Atau Buah Kuldi Selanjutnya Anak keturunan Nabi Adam Pertama Ya nekobil Turun Derajatnya Dari Kemuliaan Menjadi Pembunuh Karena Wanita Atau Perempuan Nah Disini kita bisa Lihat Betapa Setan itu Memiliki Begitu Banyak Strategi Begitu Banyak Titik Masuk Untuk Mengalahkan Setan Manusia Itu loh Jadi Betapa Manusia Setan Memiliki Begitu Banyak Metode Titik Masuk Cara Yang bisa Mereka Pakai Untuk Benar-benar Apa ya Mengalahkan Manusia Karena memang Tujuan utama Manusia Setan hidup Di bumi ini Setelah terlempar Dari surga Ya Hanya Untuk Menghabiskan Manusia Hanya Untuk Menghabiskan Manusia Nah Dengan demikian Kita bisa Lihat Bahwa Peringatan Di ayat 27 Ini Itu Benar-benar Eh Manusia Ya Bani Adam Hati-hati Loh ya Jangan Kamu Terperdaya Tertipu Kena Bisiannya Setan Sebagaimana Dulu Bapak Ibumu Udah Kena Hati-hati Kamu Itu Ya Hati-hati Kamu Dan Memang Kita Layak Hati-hati Loh Loh Karena Kemarin Sudah Saya Sampaikan Tentang Tujuh Alasan Kenapa Setan Itu Punya Potensi Lebih Besar Untuk Menang Melawan Manusia Kenapa Itu kan Kemarin Saya sebutkan Tentang Tujuh Alasan Itu Nah Tujuh Alasan Ini Kalau Tidak Kita Eliminir Itu Kalah Kalah Dulu Ayo Siapa Yang kemarin Masih Ingat Tujuh Alasan Atau Tujuh Situasi Tujuh Kondisi Yang Membuat Setan Itu Lebih Sering Menang Melawan Manusia Daripada Manusia Mempertahankan Diri Dari Serangan Setan Ingat Ayo Situ Masih Ingat Ada Tujuh Alasan Kemarin Silahkan 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 Yang pertama Setan Itu Tidak Mati Sedangkan Kita Bisa Mati Yang Kedua Gantian Yang Lain Satu Silahkan Jumlah Setan Lebih Banyak Daripada Manusia Lanjut Pengalaman Ayo Apa Silahkan Pengalaman Apa Lagi Setan Konsisten Setan Konsisten Apa Lagi Setan Konsisten Rukun Satu Tekad Satu Komando Setan Melihat Kita Nah Setan Bisa Melihat Kita Nah Di Ayat Ini Yang Disampaikan Juga Kelas Itu Jangan Sampai Kami Terperdaya Atau Setan Berhasil Menyesatkan Kalian Sebagaimana Mereka Telah Berhasil Menyesatkan Manusia Bapak Ibumu Sampai Kemudian Karena Berhasil Menyesatkan Itu Akhirnya Bisa Sampai Menanggalkan Pakaian Yang Mereka Pakai Kemarin Kita Sudah Mempelajari Tentang Libah Sudtaqwa Di ayat Yang Sebelumnya Di ayat Yang 26 Bahwa Allah Menciptakan Dua jenis Pakaian Untuk Manusia Pakaian Lahir Untuk Menutupi Tubuh Ini Ya kan Aurat Tubuh Ini Tapi Ada Pakaian Takwa Libah Sudtaqwa Pakaian Takwa Yang Itu Dipakai Untuk Menutupi Hati Untuk Menjaga Ruhani Dan Menurut Allah Walibah Sudtaqwa Zalika Khair Dan Pakaian Takwa Itulah Yang Lebih Baik Yang Lebih Baik Jadi Kalau Kita Lihat Di Apa Ya Di Banyak Kesempatan Kita Ini Lebih Sering Apa Memperhatikan Lebih Sering Fokus Pada Pakaian Lahir Sementara Pakaian Batinnya Sering Kelupain Misalnya Ada Acara Gitu Ya Yang Paling Sering Kita Siapkan Itu Baju Baju Apa Ya Baju Lahir Ini Gitu Gitu Ya Yang Kita Sering Siapkan Dan Kita Bener Bener Apa Prepare Betul Itu Biasanya Apa Ya Ini Apa Baju Lahir Ini Sementara Baju Yang Batin Kita Sering Lupakan Kita Kita Sering Lupakan Nah Ini Yang Membuat Kita Semua Makin Yakin Bahwa Setan Itu Begitu Mudah Memenangkan Pertempuran Ini Kalau Kita Enggak Benar-benar Kokoh Baju Takwa Kita Maka Simbol Sebenarnya Ketika Nabi Adam Terkeluarkan Dari Surga Kemudian Yang Ziyu'an Huma Libasah Huma Liuryah Huma Sau Atima Itu Apa Ya Benar-benar Simbol Tentang Betapa Pentingnya Kita Untuk Menyiapkan Baju Takwa Tadi Pentingnya Kita Untuk Melengkapi Pertahanan Diri Kita Melawan Setan Itu Dengan Baju Takwa Yang Kokoh Yang Kuat Yang Benar-benar Tidak Tertembus Nah Itu Kenapa Ya Karena Kalau Tidak Kita Benar-benar Kuatkan Khawatirnya Ini Kalah Makanya Wanti-wantinya Gusti Allah Ini Adalah Wanti-wanti Yang Benar-benar Wajib Kita Ikuti Wajib Kita Ikuti Ya Bani Adam Layah Dinannakum Syairon Kama Akroja Bawaikum Minal Jannati Yang Ziu'an Humal Libasah Humal Yuryah Humal Sau'at Himan Satu Diantara Faktor Kemarin Yang Kita Pelajari Tentang Tidak Berhasilnya Manusia Pertahankan Diri Dari Serangan Setan Adalah Inna Hu Ya Rokum Hua Waka Biluhu Min Haithu Latarona Hum Sungguhnya Setan Dan Bala Tentaranya Itu Bisa Melihat Kamu Dari Tempat Kamu Tidak Bisa Melihat Mereka Kalau Perang Pertempuran Kemudian Satu Pihak Ini Bisa Mengintai Dengan Meluasa Pihak Lain Gitu Ini Jadi Satu Pertanyaan Gitu Yang Lain Sementara Pihak Yang Lain Gak Tahu Apa-apa Bahwa Dia Diintai Bahwa Dia Kalah Melawan Setan Ya Misalnya Perjuang Indonesia Kemudian Dia Diserang Sama Belanda Tapi Pejuang Ini Gak Tahu Kalau Dia Diserang Melawan Belanda Apalagi Apalagi Ketika Tidak Merasa Dia Tidak Merasa Dijajah Dia Juga Tidak Merasa Sedang Bertempur Melawan Setan Ini Yang Yang Apa Ya Gimana Mau Menang Melawan Musuh Belanda Kalau Merasa Sedang Tempur Melawan Belanda Saja Tidak Ini Ini Jadi Pertanyaan Besar Untuk Kita Makanya Saya Dan Sampian Ini Perlu Menata Kembali Posisi Kita Kita Ini Mau Menang Enggak Melawan Setan Padahal Pilihannya Tidak Mau Ata Tidak Ya Harus Harus Gitu Kenapa Ya Karena Kita Tidak Punya Pilihan Lain Kecuali Menang Tidak Ada Pilihan Lain Dan Seperti Yang Saya Sampaikan Kemarin Kita Sudah Melajari Tentang Betapa Setan Bisa Bersekutu Dengan Apapun Mulai Dari Kerjaan Kemudian Apa Bersekutu Dengan Harta Dengan Keluarga Coba Kita Buka Kembali Yang Sudah Kita Pelajari Kemarin Surat Al-Isra Ayat 64 Silahkan Silahkan Surat Al-Isra Ayat 64 Murang Surat Surat Ayat 64 Mari Sudah Kita Pelajari Tapi Saya Buka Kembali Supaya Kita Tahu dan perdayakanlah siapa saja diantara mereka yang engkau atau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau serahkanlah percukanmu terhadap mereka kerahkanlah 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 pesukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka padahal setelah itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka sudah puluh al-wantrim bersungkus itu kita kadang ini dimaksud apa selain selain memang secara ragawi setan itu bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat setan karena setan goib yang kedua maknanya adalah kita itu tidak bisa mengetahui strateginya setan dalam surat Al-Isra ayat 64 tadi setan memakai strategi bersekutu dengan harta harta itu halal asal didapat dari halal tetapi menjadi berbahaya ketika dipakai setan untuk melupakan kita dari zakat melupakan kita dari sedekah melupakan kita dari ibadah melupakan kita dari rahmah atau kasih sayang kepada sama karena harta kita kemudian jadi tidak sempat tahajud tidak sempat duha atau tidak sempat jamaah karena harta kita kemudian meremehkan orang lain karena harta kemudian kita sombong karena harta kemudian kita menghalalkan semua yang haram nah halal semacam itu yang kemudian kita tidak melihat bahwa itu adalah cara setan melihat atau menyerang kita anak juga begitu sering dipakai dalam alisan ini kan begitu bersekutu dengan anak dengan istri dan lain sebagainya gitu nah hati-hati seperti misalnya anakmu istrimu ini gitu adalah musuh kan gitu ada itu dalam air tapi sebenarnya apakah mereka musuh coba lihat di surat Attawabun ayat 14 padahal musuh kita itu hanya setan coba di surat Attawabun ayat 14 tunggu surat Attawabun ayat 14 terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya kiancara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka maka sungguh Allah maaf mampun maaf ayah surat Allah hati selamat menikmati suaranya suaranya di surat Al-Isra'at Attawabun ini itu jelas orang-orang beriman sungguh diantara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian nah tetapi kalimat musuh ini apakah untuk dimusuhi untuk dibenci enggak untuk dijauhi enggak untuk disakiti enggak untuk didiskriminasi enggak tapi katanya Allah Fahdaruhum apa waspadalah berhati-hatilah nah saya katakan dengan surat Al-Isra'at nampak tadi bahwa setan itu bisa memakai seluruh ada di sekililing kita sebagai alat untuk mengalahkan kita itu loh nah tadi kan disini inna hu ya rogum huwa wakwabiluhu dia setan itu beserta sekutu-sekutunya itu bisa melihat kamu dimana kamu tidak bisa melihat mereka secara ragawi memang kita tidak bisa melihat setan secara maknawi disini disebutkan mereka itu bisa bersekutu dengan apapun yang kamu tidak melihatnya sebagai musuh padahal sebenarnya mereka musuh nah itu loh makanya kita itu harus mengasah mata batin kita supaya lebih tajam lagi untuk memastikan bahwa kita menang tidak tertipu oleh belenggu-belenggu tadi jadi kita tidak diajarkan untuk memusuhi istri memusuhi anak atau memecinda justru sayangi mereka makanya kalimat selanjutnya di surat atahubundari wa intafu watasfahu dan jika kamu maafkan dan kamu setahampuni mereka wa taufiru wa inna allah wa furu rohim maka sungguhnya Allah maaf pengampun lagi terhadap harta terhadap jabatan yang kadang dipakai setan sebagai alat untuk mengalahkan kita sambian juga hati-hati bukan itu haram enggak tapi itu tadi sangat rentan jika kita tidak waspada dalam memanfaatkannya makanya Pak Guru Mohtar mengajarin kita di proyek besar kedua itu melatih diri mengetahui musuh ip setan kalimat kita melatih karena kita kalau enggak latihan memang enggak terbiasa menganggap yang goib kita ini terbiasa menganggap yang lahir sebagai musuh yang lahir-lahir saja ya kan gampang kalau cuma berantem dengan sesama manusia gampang tapi yang sulit itu adalah berantem dengan yang goib nah ini makanya sambian diajak untuk ningkat derajatnya ini ningkat apa pemahamannya ini supaya apa supaya kita ada dalam level yang benar-benar diinginkan Allah hai anak cucu Adam jangan kamu terperdaya berhasil menyesatkan kamu setan itu sebagaimana bapak ibumu hati-hati loh ya kenapa karena semuanya kami jadikan setan itu ya hanya bisa memimpin hanya bisa menguasai untuk orang-orang yang tidak beriman nah sambian orang-orang beriman jangan mau tertipu gitu makanya surat at-tahabun ayat itu tadi itu orang-orang beriman yang tadi loh anak-anakmu istrimu dan hartamu tadi itu untuk orang beriman ayat 14 tadi karena orang beriman tidak mungkin bisa dikuasai setan makanya sumpahnya setan itu ketika minta tangguh kepada Allah yang ayat kemarin ayat 20 berapa tadi ya Allah berikanlah aku waktu tangguh maka aku apa yang ayat 17 itu berikan aku tangguh ya Allah 16 aku akan menyesatkan mereka aku akan membua mendatangi mereka dari depan dari belakang dari kanan dari kiri katanya dan aku akan memastikan engkau tidak akan mendapati hambamu itu orang bersyukur iya padahal ciri orang beriman itu bersyukur maka kata Allah silakan silakan kamu datangi mereka kamu tipu mereka dan hanya orang-orang yang mengikutimu yang nanti bisa kelaka termasuk satu diantaranya orang-orang rakus itu orang yang gak pandai bersyukur maka gimana cara kita melawan setan Bismillah ayo banyak bersyukur ayo hidup dengan standar Rasulullah ayo hidup dengan kesederhanaan berdasar kebutuhan ayo hidup yang berfisikan dua ya dunia ya akhirat ayo hidup yang berguna untuk diri dan juga keluarga serta orang lain bangsa jangan hanya berpikir tentang untuk diri sendiri nah itulah itu yang satu diantara beberapa tips untuk mengalahkan setan ya saya rasa itu kalau ada yang mau disampai tanyakan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Gus Assalamualaikum mau bertanya disini Azwajikum oke kenapa yang disoroti itu adalah istri-istri jadi para perempuan-perempuan padahal secara Azwajikum kadang-kadang diartikan sebagai pasangan pasangan itu bisa laki-laki bisa perempuan gimana Gus jadi yang pertama ya yang pertama memang secara Luhowi Azwajikum disitu sebagai istri merujuk kepada Nabi Adam yang tergoda oleh Hawa begitu tapi pada sebenarnya kemudian juga Kobil yang tergoda oleh yang lebih cantik lagi-laki karena nah tetapi pada prakteknya secara maknawi itu Azwajikum bukan hanya tentang istri tapi pasangan lagi itu maka perempuan juga begitu jangan sampai kamu terperdaya oleh laki-lakimu sehingga ini both side baik dari sisi perempuan jangan kamu terperdaya alat berupa suami yang dijadikan alat setan untuk membuat sampai tidak beriman demikian pula sang laki-laki laki-laki jangan sampai kamu kalah oleh istri yang kadang dijadikan alat oleh setan untuk mengalahkan kamu jadi azwaj disitu pasangan banyak dalam Al-Quran yang dimaknai tidak hanya sebagai istri tetapi juga sebagai pasangan maka laki-laki biasanya godaannya adalah wanita tapi wanita godaannya adalah harta yang paling kuat tentu tidak tapi juga sama laki-laki juga ada yang tergoda harta perempuan juga ada yang tergoda oleh laki-laki nah semua itu adalah sebagai kecenderungan paling banyak bukan berarti kemudian hanya itu makanya laki-laki bukan hanya godaannya itu pada perempuan tapi juga ada harta banyak laki-laki yang perlu itu tidak kurang banyak sekali perempuan juga gitu godaannya bukan hanya pada harta tapi juga pada laki-laki betapa banyak perempuan yang kemudian mengikuti laki-laki kemudian menjadi jauh dari Allah banyak bahkan pindah agama dan sebagainya sehingga ini menjadi dua sisi yang sama-sama perlu diwaspadai assalamualaikum 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 izin Gus dari kajian kita beberapa hari ini bahwasannya begitu dahsyat begitu hebat begitu kuat setan itu di dalam menggoda daripada kita ini sesuai yang disampaikan oleh Gus tadi tentang surah alihisra yang 64 itu tadi jadi kalau memang di segi strategi kita kita kalah jadi kalau bukan bantuan kalau tanpa kita mengharap pada yang mau kuasa untuk kita meminta pertolongan sudah dipastikan bahwasannya kita itu pasti kalah di dalam lawan kesetan ini jadi benarlah bahwasannya apa yang disediakan oleh Pak Guru untuk proyek yang berdua itu melawan musuh kesetan itu tadi jadi saya pernah mendengar cerita dari namanya Pak Ujang Pak Ujang itu kan pernah mondok di Lamongan bahwasannya Pak Guru itu pernah tahu begini kalian itu seandainya saya bisa semua kalian itu akan saya masukkan ke dada saya karena apa karena kalian itu tidak tahu bahwasannya syaitan itu menggoda kalian itu kata Pak Guru jadi bentar lah sekarang ini Gus kita lihat ya kita tidak mengatakan orang lain tetapi kita sendiri saya pribadi itu seolah-olah pemikiran kita padahal itu salah jadi mungkin ini di bagian Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Walaikumsalam Betul sekali benar sekali Pak Syaibi jadi memang sampai saking apa rentannya kita terutama kepada generasi cucu-cucu kita itu dengan dibandingkan dibandingkan dengan apa besarnya kudaan yang ada sekarang itu nyaris kalau betul tadi kalau tidak ada pertolongan tidak akan menang sehingga tadi Pak Guru benar pengen sekali sampai ini kemana-mana tak bawa tak gembol tak gendong sehingga kita bisa bersama-sama membentuk perisai kuat karena kalau sendiri-sendiri memang ya sama misalnya ada rombongan ternak yang ratusan bareng serigala akan sulit untuk mengambil karena bersatu demikian pula manusia kalau bersatu padu saling menguatkan insyaallah tapi kalau sendiri-sendiri ya buat serigala gampang sekali makanya itu tadi kemana-mana pengen digembol digendong dibawa supaya bisa bersama-sama menguatkan mendoakan terutama itu watawasopilhab watawasopis sabar mengingatkan sadar diingatkan dalam hak dan dalam sabar seperti kita saat ini ya jadi jangan mau apapun faktornya lalu kita wis gak usah ikut ngaji wis apa malas lah nah itu jangan sampai ada kalimat gitu ya hati-hati hati-hati insyaallah jangan melihat ghost glory-nya ya mungkin ghost glory punya kesalahan dan kita ininya forumnya ini sebagai gua al-kafi bareng-bareng dari serangan setan dajal tadi iblis tadi kalau ngelihat ghost glory-nya misalnya kita bareng-bareng di dalam gua al-kafi bisa jadi ghost glory punya kesalahan tapi jangan kemudian karena ghost glory punya kesalahan ketika kita bareng-bareng di al-kafi gua al-kafi tadi lalu ah gak enah aku tamat tuh gak mau di al-kafi lagi ya sih makan serigala jadi kita saling mengingatkan kalau misalnya di dalam forum kajian ini anggaplah sebagai sebuah gua al-kafi tadi untuk menyelamatkan diri dari serangan dajal iblis setan dan sekutunya kita bersama-sama nih berlindung di dalam forum kajian ini kemudian zaman melihat saya punya kesalahan ingatkan ingatkan supaya tidak kemudian keluar dari gua ini karena bahaya di luar sana ingatkan jangan sampai nanti keluar sendiri kalau sendirian waduh serigala di luar sana buaya-buaya di luar sana ular-ular di luar sana dalam bentuk apapun itu sangat berbahaya karena itu sekali lagi ayo kita saling menguatkan mensyukuri kebersamaan ini semoga Allah menetapkan dan memberikan kita kesabaran untuk berada dalam kebenaran ini lah akhirnya memberikan kita kuatan iman yang kokoh tak tercabut yang hakul yakin menggunjam ke dalam sanubari dan berlagu kehidupan kita dan kita dimenangkan melawan setan iblis baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk setan yang ro'ib karena itu ayo melatih diri mengetahui setan dan minta kepada Allah pertolongan menang melawan setan sehingga kita selamat dunia akhirat kita dunia wala akhirat amin Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.